Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara bayi berusia 28 hari di kota Bungkulu meninggal dunia akibat positif COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Bungkulu menyebut, bayi tersebut memiliki gejala sesak nafas. Dinas Kesehatan Provinsi Bungkulu mencatat, bayi berusia 28 hari meninggal dunia di rumah sakit MUNUS, kota Bungkulu. Bermula saat ibu korban membawa bayi ke puskesmas pada malam hari dengan kondisi bayi menangis, tidak mau menyusui, dan pucat. Namun melihat kondisi bayi, pihak puskesmas merujuk bayi ke rumah sakit Bayangkara dan kondisi bayi menurun sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit MUNUS. Bayi itu bergejala sesak nafas sehingga dilakukan tes PCR dan hasilnya positif COVID-19. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bungkulu, Oktomi Harlena, menjelaskan saat dilakukan pemeriksaan tes usap terhadap keluarga bayi, hasilnya negatif. Dia kurang mau menyusui dan muntah-muntah, bayinya pucat oleh bidan, langsung dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Tiba di rumah sakit Bayangkara, karena melihat keadaan bayi sudah mulai sedikit menurun keadaan umumnya, karena tidak ada pain intensif, maka langsung dirujuk ke rumah sakit MUNUS. Sampai di rumah sakit MUNUS, diperiksa karena dia sedikit sesak nafas, keadaan umumnya menurun, langsung diperiksa PCR positif, setelah itu bayi meninggal. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bungkulu belum mengetahui asal penularan COVID-19 terhadap bayi. Selain bayi, seorang pria berusia 67 tahun asal Bungkulu Utara juga dinyatakan meninggal dunia akibat positif COVID-19. Lusia Mayang Sari, Teferi Bungkulu, melaporkan.